Intro Memasuki awal tahun 2024, PMI Kota Cirebon kembali menggencarkan masyarakat untuk kembali mendonorkan darahnya melalui program-program yang diadakan PMI guna mengamankan persediaan darah. Menipisnya stok darah dihitung dari ketersediaannya yang hanya mencukupi kebutuhan satu hari dan kurangnya persediaan untuk 2 hingga 3 hari ke depan. Peningkatan permintaan darah awal tahun ini berasal dari pasien hemodialisis dan thalassemia yang memerlukan transfungsi darah pada terapinya. Salah satu langkah mengatasi ketersediaan tersebut melalui program donor tukar di mana keluarga pasien bersedia menjadi pendonor untuk ditukarkan sesuai dengan kebutuhan pasien. Ismail Soleh, Kepala Seksi Pencarian dan Pelestarian Donor Darah PMI Kota Cirebon menjelaskan kondisi menipisnya stok darah di awal tahun. Hal ini disebabkan oleh penurunan suplai darah dari pendonor akibat libur tahun baru yang diringi dengan peningkatan permintaan darah pada periode tersebut. Kemarin ini sempat share ya ke medsos maupun ke media-media lain juga bahwa kita itu stok darah sedang menipis. Dan ini momennya, momennya ini karena kita pasti di pun nak taruh. Di saat stok menipis ini kami pun meminta bantuan kepada keluarga pasien yaitu namanya donor tukar. Donor tukar ini kita meminta ada keluarga pasien yang mendonorkan darah. Hingga akhir 2023, PMI Kota Cirebon telah menyediakan lebih dari 2.300 labu darah untuk kebutuhan di dalam kota. Dengan permintaan terbanyak berasal dari Rumah Sakit Gunung Jati sebagai salah satu rumah sakit rujukan masyarakat. Diharapkan dengan kembalinya kegiatan aksi donor darah di beberapa instansi membuat stok labu darah di PMI Kota Cirebon dapat terpenuhi. Aditya Tidara, RCTV Cirebon Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.